Kitab Raja-Raja yang Kedua, Pasal 14 Amaziah, Raja Yehuda Pada tahun kedua pemerintahan Raja Yoas Putra Yoahas atas Israel, Raja Amaziah Putra Yoas mulai memerintah atas Yehuda. Ketika itu Amaziah berusia 25 tahun. Ia memerintah di Yerusalem selama 29 tahun. Ibunya bernama Yoadan dari Yerusalem. Ia hidup benar dalam padangan Tuhan, meskipun tidak seperti Daud, Bapak leluhurnya. Ia melakukan sama seperti yang dilakukan Yoas, ayahnya. Akan tetapi, ia tidak menghancurkan tempat-tempat penyembahan di bukit-bukit, sehingga orang-orang masih mempersembahkan kurban dan membakar kemenyan di situ. Setelah kedudukannya kokoh, Raja Amaziah menghukum mati pegawai-pegawainya yang telah membunuh ayahnya. Tetapi ia tidak menghukum mati anak-anak mereka. Karena dalam kitab Taurat Musa, Tuhan memberi perintah begini. Janganlah seorang ayah dihukum mati karena dosa anaknya. Dan janganlah seorang anak dihukum mati karena dosa ayahnya. Tetapi setiap orang menanggung sendiri hukuman mati karena dosanya. Dalam sebuah peperangan, Raja Amaziah berhasil menewaskan 10.000 orang Edom di Lembah Asin. Juga merebut Selah dan mengganti nama kota itu menjadi Yog Te'el. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Pada suatu hari, Raja Amaziah mengirim utusan kepada Raja Yoaz Putra Yoahas, cucu Yehu, dari Israel untuk menantang Raja Yoaz. Mari kita mengadu kekuatan, katanya. Tetapi Yoaz, Raja Israel, menjawab Amaziah, Raja Yehuda. Semakduri dari Libanon menuntut kepada pohon aras yang perkasa di Libanon, katanya. Berikan putrimu untuk menjadi istri putraku. Tetapi pada saat itu, lewatlah seekor binatang liar dan menginjak-injak semakduri itu sehingga tidak ada bekasnya lagi di tanah. Engkau memang telah mengalahkan Edom, sehingga engkau menjadi sombong. Tetapi nasihatku kepadamu ialah, nikmatilah kemenanganmu itu, dan tinggallah. Di rumahmu. Untuk apa engkau mengundang Malapetaka bagi dirimu sendiri dan bagi Yehuda? Tetapi Raja Amaziah tidak mau menerima nasihat itu. Maka Raja Yoaz dari Israel mengerahkan bala tentaranya. Lalu mereka mengadu kekuatan di Betsemes, salah satu kota di Yehuda. Yehuda dikalahkan oleh Israel. Bala tentaranya lari pulang ke kemah masing-masing. Yoaz, Raja Israel, menawan Amaziah, putra Yoaz bin Ahaziah, Raja Yehuda di Betsemes. Tentara Israel maju terus ke Yerusalem dan merebohkan temboknya mulai dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut sepanjang kurang lebih 400 hasta atau 180 meter. Raja Yoaz membawa banyak orang sebagai sandera dan merampas segala emas, perak, serta perkakas dari baik Allah dan dari perbendaharaan Istana Raja. Setelah itu, ia kembali ke Samaria. Selanjutnya, riwayat Raja Yoaz dan apa yang telah dilakukannya. Kemenangan-kemenangannya, peperangannya dengan Amaziah, Raja Yehuda, dicatat dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel. Setelah meninggal, Yoaz dikuburkan bersama-sama nenek moyangnya di makam Raja-Raja Israel di kota Samaria. Yerubeam, putranya, menjadi raja baru menggantikan dia. Setelah Yoaz, putra Yoahas, Raja Israel meninggal, Amaziah, putra Yoaz, Raja Yehuda, masih hidup 15 tahun lagi. Selanjutnya, riwayat hidup Raja Amaziah dicatat dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Yehuda. Di Yerusalem, timbul kemplotan yang melawan Raja Amaziah. Ia melarikan diri ke lachis, tetapi lawan-lawannya menyuruh orang mengejar dia ke sana dan membunuhnya. Jenazah Raja Amaziah diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di makam nenek moyangnya di Yerusalem, di kota Daud. Bangsa Yehuda mengangkat Azariah atau Uzziah, putranya, menjadi raja baru menggantikan dia. Ketika itu, Azariah berumur 16 tahun. Setelah ayahnya meninggal, Azariah membangun kembali Elad dan mengembalikannya kepada Yehuda. Pada tahun ke-15 masa pemerintahan Raja Amaziah atas Yehuda, Yerobeam II, putra Yoahas, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah selama 41 tahun. Tetapi kehidupannya sama jahatnya, seperti Yerobeam I, putra Nebat, yang menyebabkan Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan berhalah. Yerobeam II berhasil merebut kembali daerah Israel di antara Hamad dan Laut Arabah atau Laut Mati, sesuai dengan firman Tuhan, ala Israel, yang disampaikan melalui Nabi Yunus, putra Amitai, dari Gad Hever. Karena sesungguhnya Tuhan telah melihat segala penderitaan Israel dan tidak ada yang menolong mereka. Padahal Tuhan telah berfirman bahwa ia tidak akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Maka ia memakai raja Yerobeam II untuk menyelamatkan Israel. Selanjutnya, riwayat hidup Yerobeam II, apa yang telah dilakukannya, kemenangan-kemenangannya, peperangannya, dan bagaimana ia berhasil merebut kembali damsyik dan Hamad yang tadinya dikuasai oleh Yehuda, dicatat dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Setelah meninggal, Yerobeam II dikuburkan bersama-sama nenek moyangnya di makam raja-raja Israel. Zakaria, putranya, menjadi raja baru menggantikan dia.